Untuk apa bersaing dalam hal rejeki? Kalau inovasi baru iya bersaing Kalau masalah rejeki gak bisa Sudah ada takarannya masing-masing Gak kira ketukar Kalau ketukar berarti belum rejekinya Kan gitu Kembali lagi di Talkshow Pratiwi Radio Tentunya masih bersama saya Andri Awan Dan saya Alif Fatone Ya kita ngobrol-ngobrol santai lagi Alif Setuju Dan Alhamdulillah pagi ini Kita sudah Kedatangan tamu di studio Salah satu pengusaha juga Pengusaha Punya kedai santri di Bondo Boso Alif Nah luar biasa ya Dri ya Untuk Narsumi tadi pagi hari ini Juga buat pendengar Serta pemirsa Youtube Pratiwi Podcast Jangan lupa Like-nya, komen Beri saran, masukkan Pertanyaan juga sangat bisa ya Dri ya Boleh Atau kirim lewat WA juga boleh ya Di 083-85-33-0-nya 5 kali Jangan lupa program acara Talkshow Pratiwi Radio Ini akan hadir setiap hari Setiap hari Di jam 10 pagi dan jam 3 sore Jadi jangan sampai terlewatkan Nah kita juga live atau siaran langsung Dri Betul di Facebook ya Fanpage Facebook Pratiwi Yaitu di info Spasi 10-6-9 Oke kita langsung ke Narasumber kita Kita kenalan Dri Kita kenalan dulu ada Mas Ervan Selamat pagi Mas Ervan Selamat pagi kembali Ya mungkin Agak diketan ya Siap Siap Gimana kabarnya Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Sehat Mendung ini Mendung tanpa ucanya Suaranya serak-serak ya Dri Serak-serak basah Iya apa sakit nih Mas Ervan? Tidak Memang suaranya Suaranya ya Suaranya kayak gini ya Suaranya kayak gini Vokalis kayaknya Dri Vokalis ya Serak-serak basah gitu Vokalis sadrak Alhamdulillah kondisinya sehat ya Sehat Pengen saya kayak Mas Ervan ini Maksudnya pengen apanya nih Dri Sehat banget tuh Keliatannya Mas Ervan ya kan Dari kayak saya ini Kerempeng Kalau postur tubuhnya Jangan Berat Mending santai-santai aja Maka saya pengen kayak Mas-mas ini Oh kebalik Kebalik ya Kebalikannya Gitu lah manusia Tidak pernah puas gitu ya Mas ya Selalu pengen kurang-kurang gitu Selalu yang Betul Kelebihan pengennya Di pagi ini Kita coba ngobrol Santai dengan Mas Ervan ya Katanya punya Kedai Santri Kedai Santri Profil beliau dulu Oh iya profil Mas Ervan dulu Ya mungkin dari nama lengkap Asal Waalaikumsalam Saya perkenalkan dulu Nama saya Fudaili Fudaili Ervan Awalnya Kedai Santri ini Ya memang kedai di Pondok Besantren Salafi Habu Zahiri Pondok Besantren Jadi awalnya memang Kenapa Usaha saya ini Saya kasih nama Kedai Santri Memang aslinya ya Kedai Saya buka kedai Sama temen di Santren Gitu Dengan tetap mempertahankan Nama Kedai Santri Di usaha saya Alhamdulillah sampai saat ini Sebetulnya bukan Kedai itu memang Awalnya ya memang Kedai ngopi Kedai pada umumnya gitu ya Kedai pada umumnya Jadi sudah ganti ke rumah produksi Kedainya sudah ada Sudah di pesantren Sudah Sudah dikelola oleh Pihak pesantren Santren Apa Santri-santri Alumni Jadinya saya pindah ke rumah Karena sudah berkeluarga Saya kasih nama Rumah produksi Kedai Santri Sampai saat ini Karena Motivasi saya Ingin menjadi Motivator sebetulnya Bagi kaum santri Ketika masih di pesantren Ataupun sudah keluar dari pesantren Bagaimana Sekiranya Mereka tidak bingung Mencari 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 pekerjaan Jadi Harus Apa ya Harus inovatif lah Dari waktu masih menjadi santri Sampai keluar jadi Alumni Memang kita ada Tim lah Meskipun cuma dua orang Jadi ada desainernya juga Untuk branding produk Jadi Ada namanya Gustovik Ahmad Taufik Dia sohib saya Jadi kebetulan Beliau juga Gus lah Di Pesantren Kalau ada urusan Branding produk Branding desain dan sebagainya Beliau yang garam Jadi Saya bagian pemasaran Beliau bagian desainernya Masuknya ke sana 2018 Kemudian lapaknya Di dalam pondok pesantren Atau di luar Di dalam pondok pesantren Kedai Santrinya Di dalam pondok pesantren Difasilitasi oleh Pondoknya Atau gimana Tidak Kita yuran sendiri Cuman kita dapat izin Dari pemangku Pesantren Untuk ngelola Untuk Biaya operasionalnya Kita patungan Patungan Saya dengan Mas Taufik ini Memang dari awal Sudah berdua ya Dengan Gustovik ini ya Memang dari awal Kenapa saya bilang Solmet Karena memang 2014 Saya dipertemukan Dengan Mas Taufik ini Di salah satu Komunitas sosial Yang traveling Di Bondowoso Namanya Relawan Muda Bondowoso Oke Relawan beliau Ketua Umumnya Sekaligus Foundernya Untuk Periode Selanjutnya Pengganti beliau 2017 2016 2017 Itu saya Untuk ketua Umumnya Jadi Nyambung lah Jadi ada Ada hal yang Memang Menjadi motivasi Bagi kita berdua Bagaimana Sekiranya Santri Tidak hanya Berdiam diri Tapi juga Bisa memotivasi Orang lain Untuk Entah itu Santri Keluar dari Pondok Pesantren Bisa berdaya Bisa bermanfaat Bagi sekitarnya Jadi Mas Erfad ini Dua langkah Lebih maju Jadi misal Menjadi Seorang Santri Kan pikirannya Cuman pengen lulus Tapi seorang Mas Erfad Bukan hanya mikir lulus Tapi ke depannya lagi Ya kira-kira Saya bermanfaat Enggak buat Masyarakat lain Apalagi membuka Peluang usaha Mas Wah itu luar biasa Mas Seperti kita ketahui Sendiri ya Untuk di Bondowoso Sekarang Remaja-remaja Banyak Banyak sekali Yang membutuhkan Yang namanya pekerjaan Banyak yang guru Sekarang Ya Karena Aslinya Bukan tidak ada yang Memotivasi Sebetulnya Mas Karena memang Dari Dari Apa namanya ya Dari Basicnya sendiri Juga Mindsetnya Harus dibangun Jadi Mindset Wira usaha Entrepreneur Itu memang Harus dibangun Dipupuk Intinya Dimengi-mingi lah Kamu Kalau jadi pengusaha Bisa Asalkan Kamu tekun Menjalannya Kamu sesuai Dengan Apa namanya Sesuai dengan Basicnya Nantinya Kamu bisa Bermanfaat Bagi orang lain Kamu juga Punya kebebasan Sendiri Tidak ada Keterikatan Apa ya Tidak ada Keterikatan Dengan Apa-apa Profesimu Akan Bebas Nantinya Intinya Kalau Dauhnya Gustovik Ini Gimana Sekiranya Kamu merdeka Dengan dirimu Sendiri Mas gitu Jadi Itu yang menjadi Motivasi saya Merdeka apa saja Yang dihasilkan Ya ini Untuk Produk Hasil Produksi Rumah Produksi Gedai Santri Ini Awalnya Rengginang Mas Rengginang Awal mulanya Rengginang Rengginang itu pun Bukan inisiatif saya Tapi Itu Buatan ibu saya Buatan umi saya Jadi Ketika saya Ngobrol Bincang-bincang Sama istri Ini Anu enak Ini enak Dan cocok Untuk dijual Jadi Rengginang umi ini Kenapa Kalau diproduksi Banyak Terus kita Coba Packing Kita coba Pasarkan Ya Saya coba itu Saya coba Pasarkan Saya coba Apa Branding Pakai kemasan Yang memang Full print Dan alhamdulillah Ya mungkin Sudah jalannya ya Saya Awal mula Membranding Apa Rengginang Rengginang Ibu saya ini Saya ikut Ikut ini Ikut Kompetisi Di salah satu Cetak kemasan Di kediri itu Di Instagram Ada Lomba Lomba Apa gitu ya Kayak giveaway gitu Saya nyoba ikut Jadi kalau menang itu Dapat 500 piece Kemasan Gratis Cuman Desainnya Saya ngirim Sendiri Saya Desainnya harus Bikin sendiri Oke Jadi saya ikut Alhamdulillah Menak mas Menak Jadi Alhamdulillah Menak Terus saya Sampaikan kemas Taufik Mas bisa bikinkan Desain kemasan Untuk orang Rengginang saya Oh bisa mas Jadi saya buat Desainnya Berdua Alhamdulillah Ya dapat beneran 500 piece itu Jadi saya nge-branding Produk saya itu Ya dengan Dengan apa ya Dengan bismillah saja Ternyata Alhamdulillah Kalau Kalau diuangkan itu Per piece nya Kalau gak keliru Dengan ukuran 15x22 Standing Coat Full print itu Itu keuangan Per piece nya 2500x500 piece Itu gratis Alhamdulillah Saya dapat gratis itu Waktu itu Nah dari sana Berjalan-berjalan Akhirnya saya Punya Inovas Punya Inisiatif Ada salah satu Temen yang memang Di Bondowaso sendiri Itu jadi Reseller Reseller Iya Resellernya Tapi crispy Dari Jember Jadi itu Ada temen Yang jadi Resellernya Tapi crispy Dari Jember Pemada waktu itu Booming tapi crispy Jadinya saya Coba Alhamdulillah Dapat Ini Dapat Jaringan Dari temen Dapat motivasi Dapat Apa Arahan Dari temen Akhirnya Ikut Di pelatihan Jadi binaan Disko pindah Alhamdulillah Dapat Ini Dapat Bantuan Mesin Untuk Vacuum Frying Oh Ya Proses Mesin Penggoreng Gede Pemana Itu Iya Awalnya Dari 2019 Dari Rengginang Alhamdulillah Ada produk Baru Rambak Pisang Terus Apa Tapi Kriuk Tapi Kriuk Biasanya Tapi Crispy Tapi Saya Kasih Nama Tapai Kriuk Jadi Ada Ada Madura Sama Inilah Biar Agak Beda Dari Namanya Saja Sudah Ini Sudah Bikin Penasaran Setidaknya Kan Apa Namanya Paling Tidak Kita Membuat Orang Penasaran Dulu Kalau Sudah Bagaimana Orang Penasaran Untuk Coba Baru Kita Fokus Di Rasanya Nanti Produknya Ada Apa Namanya Tapi Kriuk Terus Apalagi Pisang Rambak Pisang Rengginang Itu Nama Produknya Brandnya Food Daily Jadi Nama saya Kebetulan Food Daily Sempat Bukan istihoro Cuman Terus Kenapa Tak Jadikan Merk Food Daily Menurut Hari 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 Jadi Tak Buat Brand Daily Untuk Sekarang Lapaknya Khusus Di Dalam Pondok Pesantren Atau Mungkin Sudah Di Pesantren Ada Ada Apa namanya Ada Kantin Memang Untuk Display Produk Ada Untuk Kerjasamanya Alhamdulillah Sampai Saat Ini Sudah Kerjasama Dua Tahun Terakhir Ini Sudah Kerjasama Dengan Alphamaret Sama Indomaret Nah Sebenarnya Itu Yang Mau Tanyakan Tadi Ini Termasuk UMKM Harusnya Ini Kalau Pegiat UMKM Produknya Dimasukkan Ke Minimarket Kan Kemarin Disco Perindak Janjinya Gitu Kan Sudah Masuk Beneran Alhamdulillah Sudah Untuk Alphamaret Sendiri Sudah Dari 2020 2020 Tahun Kemarin Sudah Kerjasama Alhamdulillah Se Bondowoso Sekebupaten Bondowoso Ada Kurang lebih 35 Outlet Alphamaret Sudah Ada Rengginang Verdaili Untuk Tapi Kriuk Sama Rambak Pisangnya Alhamdulillah Kurasinya Kan Dikurasi Setiap UMKM Yang Mengajukan Produknya Di Alphamaret Atau Indomaret Itu Ada Kurasi Tersendiri Ada Kurasi Tersendiri Ada Penilaian Tersendiri Dari Pihak Indomaret Yang Mana Yang layak Untuk Diseleksi Untuk Dipasarkan Di outlet Indomaret Dan Alphamaret Tapi Pernah Sampaian Ditolak Barangnya Alhamdulillah Bukan Ditolak Sebetulnya Gak Masuk Kurasi Kriteria Mungkin Karena Ada Yang Sudah Sama Atau Bagaimana Saya Berapa Awalnya Kan Masuk Di Alphamaret Dulu Masuk Di Alphamaret Dulu Setelah Itu Saya Nyoba Di Indomaret Kelantarannya Juga Di Skoprindak Kebetulan Alhamdulillah Di Indomaret Ini Masuk Kurasi Produknya Yang Masuk Tapai Krip Sama Rambak Bisang Jadi MOU Rambak Bisang Sama Tapai Kriuk Di Indomaret Saya Coba Kembali Ngajukan Yang Dua Produk Ini Di Alphamaret Ternyata Anda Lolos Entah Itu Karena Ada Produk Yang Sama Mungkin Ya Kurang Paham Saya Jadi Pihak Kebijakan Minimarket Tadi Kebijakan Sanalah Alhamdulillah Bisa Dua Retail Modern Ini Saya Sudah Bisa Berjalan Dengan Produk Saya Alhamdulillah Gitu Aja Tapi Yang Alfa Sekarang Ada Juga Kan Ya Jadi Di Alfa Maret Itu Semua Sekebupaten Bondoso Itu Ada Renginan Saya Kalau Tidak Berarti Stoknya Sudah Habis Perlu Disufly Kembali Untuk Produksinya Mas Atau Bisa Dibilang Di Pondok Pesantren Sana Atau Di Rumah Produksinya Itu Benar Benar Memanfaatkan Para Santri Untuk Mengelola Misalkan Yang Buat Mulai Dari Memasak Atau Apa Menjemur Misalkan Pegawainya Atau Malah Jadi Untuk Kedai Santri Group Sebetulnya Itu Adalah Nama Dari Rumah Produksinya Awalnya Di Pesantren Sekarang Di Rumah Saya Sendiri Di Pesantren Tetap Santri Yang Melola Semuanya Karena Sudah Manajemennya Sudah Berjalan Oke Jadi Untuk Di rumah Saya Sendiri Saya Yang Mengelola Sendiri Sama Keluarga Dan Ada Tetangga Sekitar Pemberdayaan Tetangga Setidaknya Saya Tidak Punya Materi Lebih Untuk Disumbangkan Ke Tetangga Paling Paling Tidak Saya Bisa Membuka Lapangan Pekerjaan Meskipun Hanya Satu Dua Orang Saja Jadi Kalau Di Pesantren Tetap Santri Yang Melola Sampai Saat Ini Oke Yang Jadi Pertanyaan Juga Mungkin Pendengar Atau Pemirsa Juga Banyak Yang Bertanya Ini Mas Servan Itu Kan Naruh Di Indomaret Atau Di Alfamart Pakai MOU Nah Itu Sistemnya Gimana Apa Kayak Orang Naruh Barang Nanti Hasilnya Dibagi Dua Atau Harga Awalnya Sampai Sampai Indomaret Dilebihkan Harganya Atau Gimana Sistemnya Ini Kan Gak Tau Secara MOU Itu Saya Dengan Pihak Dua Retail Modern Ini Sama Mas MOU Jadi Saya Naruh Harga Sekian Pihak Retail Modern Up 20% Misal Harganya 5.000 Misalkan Harganya 5.000 Dijual 8.000 Jadi Harga Itu Memang Yang Menentukan Pihak Sana Harga Jualnya Tapi Harga Retail Dari Saya Sudah Ada Ketetapan Di MOU Jadi Untuk Pembayaran Sistemnya Kerjasamanya Begini Jadi Hari Hari Ini Saya Supply 35 Outlet Besoknya Saya Kirim Nota 15 Hari Lagi Sudah Di Transfer Laku Enggak Laku Di Transfer Kalau Ada Barang Yang Espire Ya Tuker Guling Kita Retur Jadi Tidak Ada Yang Saling Dirugikan Tapi Satu Tahun Itu Ada Target Teman saya Pernah Mengatakan Seperti Ini Mas Saya Punya Usaha Kayak Gini Sukses Kamu Niru Kayak Saya Bisa Tapi Tidak Dengan Rezekinya Sudah Data Karanya Masing 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 Saya Pernah Dua Hari Yang Lalu Ada Teman Saya Yang Kebetulan Ya Goyon Goyon Di Grup Itu Produk Samen Seperti Ini Wah Itu Kompetitor Saya Itu Kompetitor Saya Tapi Saya Menganggapnya Beliau Guru Saya Karena Memang Komunikasinya Tidak Ada Yang Tidak Baik Tapi Baik Kompetitor Saya Selalu Komunikasinya Baik Karena Saya Maunya Belajar Bukan Menyaingi Untuk Apa Bersaing Dalam Hal Rezeki Kalau Inovasi Baru Bersaing Kalau Masalah Rezeki Tidak Bisa Sudah Ada Takarannya Masing Tidak Kira Ketukar Kalau Ketukar Berarti Belum Rezekinya Kan Gitu Untuk Di Segmen Selanjutnya Kita Tanya Proses Produksinya Kita Dari Rengginang Dulu Pertama Rengginang Dulu Untuk Proses Produksinya Sama Seperti Rengginang Rengginang Pada Pada Umumnya Cuman Kita Lebih Fokus Di Ini Rengginang Apa Rengginang Mini Kalau Bahasa Maduranya Rengginang Cucu Yang Bule Bule Gitu Oke Mungkin Hanya Beda Resep Dari Pembumbuan Mungkin Beda Kalau Bumbunya Sama Sama Seperti Mungkin Ada Entah Itu Rahasia Rahasia Ibu Saya Rahasia Dapur Jadi Rahasia Perusahaan Kalau Saya Sendiri Untuk Prosesnya Seperti Sama Tapi Krispy Yang Di Tapa Kriuk Yang Ditawari Untuk Yang Rambak Pisang Untuk Yang Best Seller Untuk Saat Ini Tapi Kriuk Karena Tapi Berhubungan Dengan Inovasinya Tapi Bondowoso Yang Memang Yang Jadi Best Seller Memang Tapi Oke Gitu Terima Terima kasih.